Puluhan masyarakat Jambi yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti-maksiat melakukan unjuk rasa penolakan akan hadirnya tempat hiburan Holy Wings di Jambi. Mereka melakukan orasi di depan Tugu Kerisi Ginjai pada Rabu Siang. Rabu Siang puluhan masyarakat Jambi yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti-maksiat melakukan unjuk rasa di Tugu Kerisi, Kota Baru terkait penolakan akan hadirnya tempat hiburan malam Holy Wings di Jambi. Mereka melakukan orasi terkait persoalan yang tengah viral belakangan ini di media sosial di mana Holy Wings mencatut nama Muhammad dan Maria dalam iklan minuman keras. Arizal Korlap Aliansi Masyarakat Anti-Maksiat menilai iklan tersebut dinilai tak pantas maka dari itu pihaknya menolak jika Holy Wings berdiri di Jambi sebab santer terdengar kabar Holy Wings akan dibuka di Jambi. Namun demikian meski Holy Wings belum ada masa meminta pemerintah Kota Jambi untuk memperingati tempat hiburan malam lainnya di Jambi agar tidak membuat kekaduhan serupa. KP yang bernama Holy Wings melekatkan nama Rasulullah dan nama Maria di iklan minuman keras. Jadi orang yang bernama Muhammad, yang bernama Maria itu dikasih diskot. Nah itu kan pengajar. sangat tidak pantas. Nama mulia Rasulullah Muhammad SAW, nama mulia Maria atau Mariam dalam Islam dilekatkan dengan Hama. Walaupun Halloween tak ada di Jambi. Halloween tak ada di Jambi. Tapi yang sejenis-jenis Halloween banyak. Nah, jadi turunnya aksi kami pada pagi hari ini ini untuk mempeser agar Halloween itu jangan sampai ada di Jambi. Dan mendorong pemkot yang memegang konangan, penegak peta dan hukus, memberi peringatan kepada tempat-tempat sejenis Halloween agar jangan sampai membuat kegaduhan seperti itu. Dalam demo ini, Masa juga meminta pemerintah memonitoring peredaran miras di Jambi agar kota Jambi bebas dan bersih dari peredaran miras. Dimas Senjaya, Cik TV, melaporkan. Satu dampak.